Kepuluhan bus yang ada di terminal Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kota Sukabumi, diperiksa kelayakan kendaraannya atau ram cek oleh petugas Polres Kota Sukabumi dan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Selain itu, para sopir bus pun diperiksa kesehatannya serta harus mengikuti tes urin. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kelayakan masuk kami kecelakaan saat libur Natal dan Tahun Baru. Setiap bus yang ada di terminal Kiai Haji Ahmad Sanusi, diperiksa kelayakan kendaraannya. Mulai dari rem, lampu penerang, roda hingga alat pemadam api ringan atau apar. Meski petugas tidak menemukan kondisi kendaraan tidak layak jalan, namun pemeriksaan rutin akan dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas. Kapolres Sukabumi Kota, KBP Wisnu Prabowo mengungkapkan, pemeriksaan tersebut tujuannya yakni untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang saat perjalanan keluar kota. Pihaknya pun menempelkan stiker himbawan dan call center jika menemukan pengemudi yang ugal-ugalan. Dan lain-lain dan juga kelaikan penunjang seperti ada apar atau kotak ketiga, serta juga kita mengecekan administrasi, baik itu KIR maupun SIM. Dan juga kita melakukan pengecekan kurin bagi supir-supir bus. Setelah itu kita juga melakukan himbawan terhadap supir bus maupun penumpang dan kita menempelkan stiker himbawan apabila supir ugal-ugalan akan bisa diingatkan. Selain pemeriksaan kendaraan, petugas medis pun melakukan tes urin dan kesehatan kepada puluhan sopir bus.